Presiden harus menyiapkan penggantinya dengan meminta Partai Pendukung Majukan Capres. Apalagi ada klausul presiden menyiapkan anak kandungnya atau menantunya sebagai pengganti presiden berikutnya. Ya kan nggak ada. Tidak ada aturan itu. Lah aneh itu di Mangku Negara sana, atau Kasunanan di Surakarta, atau di Yogyakarta sana. Ya saya meneng. Umpegawan diam. Nggak bisa komentar, tidak mau cawe-cawe. Itu jabatan raja, yang memang jatuh ke anaknya. Itu dinasti namanya. Halo, ketemu lagi dengan Umpegawan. Tetap di gompol, ngupini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Kalau ngomongin politik saat ini, kekinian ini, ya kita harus nyengir dulu ya. Ngelihat keluarga presiden sekarang ini. Malah temen saya di Jakarta bilang sadis gitu. Kalau melihat fenomena politik keluarga presiden. Aduh, ciloko nih. Dulu paling tidak Mas Gibran sama Mas Kaisang sempat berkata, loh. Tidak tertarik masuk ke politik. Mau pilih mengembangkan bisnis saja. Nah, ya nggak tahu ini. Mungkin waktu itu mikirnya duit aja ya. Lebih jelas, yang lebih jelas tiap hari pegang duit. Eh, sekarang kok tanpa sadar. Mereka sudah tampil di politik Indonesia ya. Dan jalannya udah kayak kereta cepat aja ini. Nggak ada yang bisa nandingnya, wus, wus, wus. Nyampe itu. Mak celingkring. Tiba-tiba nangkring di pucuk-pucuk kekuasaan. Eh, bener-bener tidak kita sadari, loh. Rakyat ini kayak terhipnotis. Eh, semua kok sudah di atas sana ujuk-ucuk. Tinggal menyisakan Mas Bobi aja itu. Menantunya. Eh, yang ketinggalan nih. Masih jadi wali kota Medan. Apa mungkin lagi yang dipikirkannya ya? Cocoknya Mas Bobi ini mesti kemana nih? Kira-kira mau kemana ini? Nah, sebelum memegawan lanjutkan. Mohon doanya ini. Ini ada yang perlu kita doakan. Untuk kesembuhan Gus Karim. Kiai atau ulama suruh yang disegani. Kini sedang sakit. Beli itu adalah penasehat spiritual keluarga Presiden Jogowi. Belilah tempat bertanya. Tempat berkonsultasi dan pemberi nasihat kepada keluarga Pak Jogowi. Termasuk Pak Jogowi secara pribadi. Ya, semoga beliau lekas sembuh. Dan beraktifitas seperti sediakala. Sakitnya Gus Karim ini membuat kita semua sedih, loh. Sebab beliau ulama yang baik. Rendah hati. Tempat mengajarkan kesegeranaan. Memberi petuah bagaimana mengendalikan hawa napsu. Tempat belajar bagaimana menjalani hidup dengan sabar. Ya, semoga sakitnya Gus Karim bukan karena beban beliau akhir-akhir ini. Ya, banyak sorotan negatif ke Pak Jogowi ini. Sehingga menjadi beban peskis. Ya, tenang mawan Mas Gus Karim. Kami tidak menyangkut-nyangkutkan apa yang dilakukan mereka. Jadi tanggung jawab jenengkan tetap kami hormati. Nah, dibandingkan dengan enam Presiden lain. Pak Jogowi ini mungkin satu-satunya Presiden yang hebat itu. Ini menurut obagawan juga, nih. Apalagi dilihat dari cara mengangkat anak menantunya di pentas politik nasional. Ingat, loh. Pak Jogowi mesti orang partai, tapi tidak memiliki jabatan struktural. Walaupun begitu, fakta yang ada sekarang, tega meninggalkan partai yang membesarkannya. Nah, dia mampu mengendalikan relawan. Bernegosiasi dengan banyak partai. Dan semua menurut perintahnya, ketua partai di Kualisi Indonesia Maju. Weh! Sama saja ini Kepala Negara. Ya, kita tahu lah. Meski Pak Jogowi lama berproses di partai pimpinan Mbak Mega. Tapi Pak Prabowo, Pak Zulhas, dan Pak Erlangga, dan Mas Ahai juga itu. Pisah-pisahnya ikut mendukung Gibran sebagai cawapres kualisi Indonesia Maju. Itu bila dipikir pakai politik kekinian sekarang ini, ya. Nggak ketemu teorinya ini. Pakai teori apa ini? Buka-buka apapun tidak bakalan ketemu. Pengamat maupun akademisi aja bingung, loh. Ini cara berpolitik Pak Jogowi pakai modal apa ini? Ini menurut om begawannya ikut bingung juga, nih. Dua kali jadi wali kota. Sekali jadi gubernur dan dua periode presiden. Tidak hanya itu. Mas Bobi bisa jadi wali kota Medan. Dan Gibran jadi wali kota Solo. Mending jualan martabak. Ya, maksud saya politisi itu lebih baik daripada jualan martabak. Maksud saya begitu. Nggak tahu sekarang tokonya martabak pasti jalan tondak. Nggak tahu, ya. Ya, mungkin di politik itu lebih gampang ini cari duit ini. Ini tidak tuduhan, loh. Nah, ini kenyataannya seperti ini. Menjelang masa jabatan presiden berakhir. Eh, ditinggal begitu aja tuh partainya tuh. Kasian tuh PDIP. Oh, berdarah-darah keroyoroyo. Bahasa Jawanya keroyoroyo, tahu nggak? Oh, siapapun dilakukan untuk melindungi, membantu, membela. Melindungi Pak Jokowi. Nah, kayak barang yang sudah nggak layak pakai aja. Jadi barang rosokan, buang sampah. Wah, ciloko. Semua layak tahu, loh, Pak. Bagaimana perjalanan Pak Jokowi dengan PDIP yang runtang-runtung dari awal 20 tahun yang lalu, loh. Termasuk saya juga ngeruntungi, tuh. Masa mau dilupakan begitu saja. Ya, ya, rasa tidak bisa ya, ada hitung-hitungannya, ada mak prung, tahu prung. Tinggal gelanggang colong pelayu. Nggak seperti itu. Kami ini rakyat yang sudah Bapak didik, loh. Bapak ajari untuk mengingat dan menghargai orang yang berjasa dalam hidup kita. Itu Bapak ajarkan pada kami, jangan lupa. Makanya begitu Panjendangan meninggalkan PDIP, kami ini kaget. Orang mau kaget sedih banget Bukan masalah takut Bukan masalah deg-degan dan sebagainya Ini caranya ini loh Yang saya tidak suka ini Kok bisa begini caranya ini Bukan masalah kami takut Oh enggak Oh iya ini Anak dan menantu presiden kan juga dibantu PDIP Supaya jadi wali kota Rekomendasi dari PDIP dari Mbak Mega Hanya Mas Kaisang yang kini ke PSI Gak seperti kedua kakaknya Itu aja ya Bim Salabim itu Tiga hari jadi ketua umum Ya karena Mas Kaisang anak presiden Coba bukan Ini fakta loh Saya tidak menilai Hal-hal yang buruk Tapi ini fakta Nah mungkin dia berpikir tuh Ikut ke PDIP kapan bisa jadi ketua umum partai Orang mungkin Jenjangnya panjang Kelamaan sampai bisa terpilih Jadi pengurus DPPO Kesuen gitu loh Makanya suami Mbak Irina Gudono Ini pilih ke PSI Dua-tiga hari masuk partai Bisa langsung jadi ketua umum Bim Salabim itu Kalau orang-orang pegawan ngomong Dia mampu Mengalahkan banyak anak presiden Tidak ada yang sehebat Mas Kaisang Mas Ahaya aja Kalau gak salah ini Butuh dua tahun jadi ketua umum demokrat Harus melalui proses didikan oleh bapaknya yang begitu lama Mbak Puan mungkin hampir 10 tahun terjun ke PDIP Belum jadi ketua umum tuh baru DPP Mbak Yeni Wahid malah tersingkir dari PKB Ditendang itu aja salah Cak Imin ini Nah putranya Pak Habibie Mau masuk ke politik aja Gak mau Ya karena dia akademisi Sain dia Mungkin gak tertarik Dengan politik Anak-anaknya Pak Harto Meski bapaknya jadi presiden 32 tahun lamanya Gak ada yang bisa jadi ketua umum Golkar Kurang hebat apa ini anak-anak Pak Jokowi ini Dan tentu Karena memang ini dorongan dari PDIP Bisaan jangan salah Diakui atau tidak mau Tidak mau ya PDIP yang mendorong keluarganya Pak Jokowi untuk jadi hebat Jadi pejabat Rakyat harus paham Mas Gibran juga kurang apa hebatnya Baru aja 2 tahun 8 bulan menjabat wali kota Eh sekarang dicapapreskan Sekali lagi capapres loh Lihat tuh Pak Zulhas Pak Erlangga mungkin lebih dari 20 tahun terjun ke politik Belum pernah jadi capapres Masa haye yomok diprank sama Pak Palo Jadi cawapres Ya akhirnya terdiang gitu Diganti Cak Imin Ini politik-politik model apa ini Wah kopla ini ciloko Ya meski kita tahulah Di cawapreskannya Mas Wali Karena pamannya yang jadi ketua MK Diduga banyak pihak Ikut memuluskan ambisi keluarga Mengotak ante hukum Ikut memuluskan jalan Masa sistem demokrasi dikangkangi Digagai Diperkosa malahan itu Di pelintir Dipermainkan Yang dulu luar biasa Kritisnya ke Pak Jokowi Malah sekarang Jadi pembela nomor satu Ini ke piye itu Bang Fahri Itu Saya ngomongin Bang Fahri Bagi ini ngeritik loh itu Wah sekarang piye ini Pulau balik Muji-muji Pak Jokowi Menyebut pidato Gibran sebagai anak muda yang cerdas Bang Fahri Bilang PDIP punya kader bagus Tapi gak dimanfaatkan lah Loh kok bisa ngomong begitu Bang Fahri gak sadar Di PDIP itu memang gudangnya kader bagus Jangan salah Makanya tidak bisa semua muncul DPP mesti mengatur dan menempatkan siapa mesti berada di mana Ini soal strategi tim Jadi gak bisa semaunya kader yang merasa potensial Harus didahulukan Di CEDW Diistimewakan Gak ada Lah Mbak Puan saja gak dicawapreskan Karena ada kader lain loh Ini piye Bang Fahri Ya ini Pak Ganjar yang lebih potensial Bukan Mbak Puan ini Anak presiden kelima dan cucu presiden pertama Indonesia ini Tidak dicawapreskan karena ada Kader yang potensial Kurang besar apa modalnya Kalau ditimbang-timbang Dari sisi modal bawaan Jelas sangune Mas Gibran Ini sangune Mas Gibran Itu Pak Mas Uca itu Ya Modalnya Mas Gibran itu kan Jelas sangune Mas Gibran kalah jauh Tapi mengapa Mbak Puan tidak disodorkan Ya mungkin karena elektabilitasnya Kemauan kepemilihan Kepemilihan dari masyarakat kepada mereka Nah dicontoh nih Begitu Mas Mbak Jokowi sama Gibran Mau potong kopas begitu saja Menelikung begitu saja Apa sih yang mau mereka kejar Dengan dicawapreskannya Gibran nih Makin menunjukkan mereka Mengacak-acak tatanan bernegara Dan berbangsa yang sudah baik ini Lah presiden yang lain itu gak ada yang kayak begini loh Ini menurut penilaian Om Begawan Ini ngiritik saya ini Dulu saya itu mendukung Pak Jokowi Tapi bukan memuja sekali lagi Kalau ada kesalahan ada yang bengok-bengok Saya punya kewajiban juga untuk memberikan kritikan Orang melecehkan loh Sekali lagi saya tidak melecehkan loh Kita juga tidak membantah Presiden Indonesia yang membangun infrak Terusnya bagus Orang karu-karuan itu Orang karu-karuan tau gak Sangat luar biasa Yang membuat harga diri bangsa naik Memang Pak Jokowi yang membuat ini Mau sampai kiamat pun Om Begawan tidak akan menolak fakta itu Mengakui kehebatan kesuksesan Pak Jokowi Tapi kehebatan Pak Jokowi Tidak kemudian kita itu permisi Kita positif tanking Kita berbaik sangka Yuk nerak pau geran Kalau begitu Nabrak aturan semaunya Ya tidak boleh begitu Jangan dibiarkan Memang Presiden punya kewenangan Tapi kewenangan itu terbatas Pada tugas-tugas pokok dan fungsi Presiden Bahasa administrasinya Ada ruang lingkup Ada wilayah dimana Presiden bisa menetapkan sesuatu Ya sepanjang itu masuk tanggung jawab Presiden Gak ada itu bunyi-bunyi undang-undang yang menyebut loh Presiden harus menyiapkan penggantinya Dengan meminta Partai Pendukung Majukan Capres Apalagi ada klausul Presiden menyiapkan anak kandungnya atau menantunya sebagai pengganti Presiden berikutnya Ya kan gak ada Tidak ada aturan itu Lah aneh itu di Mangku Negaran sana Atau Kasunanan di Surakarta Atau di Yogyakarta sana Ya saya meneng Umpegawan diam Gak bisa komentar Tidak mau cawe-cawe Itu jabatan raja Yang memang jatuh ke anaknya Itu dinasti namanya Ini yang kita bicarakan jabatan Presiden Kepala Negara Tidak ada mandat apapun di undang-undang Presiden harus menyiapkan penggantinya Yang ada Presiden yang menyiapkan tahapan pemilu atau pilpres Substansinya itu Ya kita akan lihat Apakah rakyat akan mengikuti akal sehat Atau terbue nafsu sahwat para pejabat Ingat sekali lagi Mencari pemimpin itu bukan hanya yang terbaik Tapi mencegah yang jahat berkuasa Itu ya Salam penggawan Salam umpo Sampai jumpa Jangan kurangi bahagia Anda Dadah Sub indo by broth3rmax